Oke Jum, gimana cara Bang Ojan bisa dapet SOT terbaik dan gak ngecas selama 2 hari Jum? Penasaran kan? Makanya Jum, ditekan dulu tombol subreknya, jadi biar disayang sama binci Jum. Oke, gas! Ya Jum, seperti biasa, balik lagi sama gue, Bang Ojan. Nah, jadi Bang Ojan itu dapet rekomendasi dari temen, gimana cara menghemat penggunaan baterai di HP Android non-root. Ya, terutama bagi pengguna Google Pixel dan Samsung. Wah, itu bolos banget Jum. Dan dengan cara ini, HP Bang Ojan itu baterainya awet parah sampai 2 hari kagak ngecas Jum. Nah, cara ini cocok banget buat kalian yang sering traveling, hiking, swimming, running, bahkan mooning. Pokoknya memang gak mandang kalian pelajar, mahasiswa, tukang tahu, tukang sireng, tukang ngarit, bahkan tukang jamret. Karena aplikasi ini gratis Jum. Sebenarnya, aplikasi ini tuh dikhususkan buat HP Android yang udah diroot Jum. Tapi, ada cara khususnya biar bisa dipakai di HP Android non-root. Nah, di aplikasi ini, kalian bakalan dikasih banyak banget fitur tersembunyi yang fungsinya adalah menghemat penggunaan baterai, bahkan data internet Jum. Gimana? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita pasang aplikasinya Jum. Nah, kalian download aja aplikasinya di kolom deskripsi. Linknya udah Bang Ojan siapin secara gratis. Nah, file yang kalian download itu kan bentuknya adalah JIP. Jadi, kalian harus ekstrak dulu untuk memasang aplikasinya Jum. Ini nama aplikasinya adalah Buai. Atau kalau misalkan kita artikan adalah Badot. Yuk, langsung aja kita pasang aplikasinya seperti biasa. Dan kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita buka aplikasinya Jum. Nah, di bawahnya itu ada kode. Nah, kode itu harus kalian jalankan menggunakan command line. Bisa menggunakan aplikasi Brevon, LADB, atau Bajigur. Nah, kita copy paste aja. Di sini Bang Ojan menggunakan aplikasi Brevon. Buat tutorialnya ada di kolom deskripsi ya. Nah, kita buka command line-nya. Kemudian kita pastikan aja di bagian kolom. Nah, kita pastikan seperti biasa. Kemudian kita hapus ADB shell-nya. Kita hapus. Kemudian kita jalankan. Kalau misalkan di bawahnya muncul 2 baris, artinya sudah selesai. Sekarang kita buka aplikasinya. Dan tampilannya kayak gini Jum. Pokoknya kalian bakal dikasih banyak banget fitur yang bisa kalian aktifkan atau non-aktifkan. Kode-kode tersembunyi ini, fungsi utamanya adalah untuk menghemat penggunaan baterai dan penggunaan data internet Jum. Mungkin sebagian dari fitur itu ada yang bisa kita akses, ada juga yang nggak bisa. Ya, mungkin karena kita nggak tahu lokasinya di mana. Dan ada juga sebagian fitur yang memang nggak bisa diaktifin karena di dalamnya itu belum diaktifkan kodenya. Nah, disini ada 5 mode yang bisa kalian pilih. Mulai dari devoul, light, moderate, high, sampai ke extreme. Yang maksudnya adalah devoul itu adalah bawaan pabrik dan sampai ke extreme itu bener-bener hemat banget baterainya Jum. Nah, Bang Ojan bakalan jelasin sedikit tentang mode Jum. Jadi, biar kalian lebih paham cara settingnya. Nah, mode yang pertama adalah devoul. Nah, jadi mode ini termasuk mode standar atau sebuah fitur buat reset Jum. Jadi, penghematan baterai dan kinerja itu seimbang atau 50 banding 50. Nah, mode yang kedua adalah light. Nah, mode light ini bisa menghemat penggunaan baterai sampai ke 10% Jum. Tapi, nggak ada fitur yang di nonaktifkan. Nah, terus mode yang ketiga adalah moderate. Nah, mode moderate adalah mode penghematan baterai yang lebih hemat lagi Jum. Tapi, yang nggak mengganggu kinerja HP Android-nya. Nah, ibaratkan gini, HP kita itu hemat baterai. Tapi, masih tetap lancar buat jelajah sosmed atau buka aplikasi. Nah, mode yang keempat adalah mode high. Nah, di mode high ini, baterai kalian itu bakalan jauh lebih awet lagi. Tapi, kinerja di HP Android kalian bakalan menurun Jum. Ya, misalkan buka aplikasi itu agak sedikit lemot. Atau mungkin buka galeri itu ada jam pasirnya. Dan buat gulir-gulir itu agak sedikit nge-lag. Terus, mode yang terakhir adalah mode extreme. Nah, mode extreme ini benar-benar fokus banget ke penghematan baterai. Makanya ya, di saat kalian menggunakan mode extreme, maka di bagian quick setting itu bakalan muncul ikon baterai plus dan data saver. Karena, di mode ini, HP kalian itu benar-benar ada di titik kinerja paling rendah, Jum. Makanya ya, kalau misalkan kalian pakai mode ini, HP kalian itu bisa kuat kagak nge-charge sampai ke 3 hari, Jum. Nah, cara menggunakan mode ini, kalian harus pilih mode mana yang ingin kalian aktifkan. Ya, saran bahwa saya menggunakan mode red ataupun high, jangan yang extreme. Nah, kalau misalkan sudah diaktifkan, selanjutnya kalian restart HP Android-nya. Nah, sebenarnya sih, aplikasi ini nggak perlu restart HP Android. Cuman, ada beberapa kode yang memang mengharuskan kita buat restart HP Android-nya. Jadi, biar semua tweak yang sudah kita aktifkan di mode tersebut itu bisa aktif, Jum. Nah, kalau misalkan HP Android kalian itu sudah nyala dan kalian menggunakan mode extreme, maka di bagian quick setting itu bakalan muncul ikon baterai yang berwarna orange. Dan di sebelahnya itu ada ikon plus, yang artinya data saver sudah aktif. Nah, selain mode, kalian juga bisa setting secara manual, Jum. Nah, sekarang kita coba buka aplikasinya. Kemudian kita gulir ke bawah. Jadi, di sini banyak banget fitur-fitur manual yang bisa kalian aktifkan. Nah, jadi kalian itu dikasih pilihan ingin menggunakan mode yang tinggal klik, kemudian restart, atau menggunakan mode manual, Jum. Nah, mode manual di sini contohnya, mengaktifkan penghematan baterai, terus mengaktifkan penghematan data internet, mengaktifkan dark mode atau tema gelap, terus mengaktifkan buka aplikasi cepat, menonaktifkan getar, menonaktifkan animasi, dan masih banyak lagi. Jadi, kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian, Jum. Oke, jadi segitu saja yang bisa Bang Ojan bagiin cara agar HP Android kita itu super awet penggunaan baterainya, Jum. Dan harus selalu diingat, setiap ganti mode itu usahakan restart HP Android-nya. Dan jika kalian mau menghapus aplikasinya, atau tidak ingin menggunakan aplikasinya lagi, mode itu harus kalian pindahkan ke mode deva world. Nah, selanjutnya kalian hapus aplikasinya, Jum. Terima kasih telah menonton!